Setelah itu, lo pernah menjadi penasehat kerajaan di Malaysia lebih kurang 10 tahun. Allahu Akbar guys, saya baru tau guys asli. Menjadi penasehat kerajaan di Malaysia. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijawakan dari segala marah bahaya, malah petaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, gimana teman-teman sekalian ya, semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan kita. Jangan sampai sakit, utamakan istilahnya berolahraga dan makan makanan yang sehat. Jangan makanan enak, tapi makanan sehat. Oke, kali ini kita akan reaction sebuah video guys ya. Di sini, benarkah ada konspirasi? Kisah Buya Hamka di Indonesia, sementara di Malaysia sangat dikenal. Oke. Nah, di sini daripada channel Lantai 16, jom kita simak videonya guys. Let's go. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka Perjalanan 7, Museum Buya Hamka Beginilah guys ya, suasana jalanan yang ada di kampung di Indonesia guys. Kita boleh tengok macam inilah. Jauh banget, dia terhadap masuk ke dalam banget. Oh, ada masjid cantik guys. Biasa ke kampung-kampung tuh masjidnya cantik-cantik. Oke, Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka Kita boleh lihat di sini ya guys ya. Ya Allah, ini kenceng banget ya suaranya asli. Sorry guys, baru sadar kalau menceng banget. Nah, ini yang biasa dipakai oleh Buya Hamka ya. Masya Allah. Lapas. Waalaikumsalam. 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 Ini pak, apalah. ini banyak pertanyaan dari masyarakat Malaysia pada khusus ya soalnya kan dulu pernah mesti gini pak kok bisa Malaysia banyak kesini sementara Indonesia bagaimana terus ada salah satu pernyataan dari orang ini apakah di Indonesia itu ada konspirasi ditutup-tutupi seolah ini bukan yang klaim seolah ditutup-tutupi informasi tentang buyah muka ini sementara di negeri atau di Malaysia sendiri kan itu pembahasan tentang buyah muka ini memang tersebar luas maupun disebutin di sini pak, di universitas-universitas sekolah-sekolah SD sudah diajari kan tentang buyah muka sementara kita seolah ditutup-tutupi pak oke jadi kan hingga berdampak ke museum ini yang penasaran tentang tanah kelahiran buyah muka ini kurang pak jadi kan seperti yang bapak bilang 2 tahun yang lewat iya 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 karena pengunjung di sini itu rata-rata Malaysia gitu atau ada pun pengunjungnya itu orang-orang Lampung oh jadi yang berkunjung ke museumnya ini malah banyak orang-orang Malaysia guys wow memang ada gak memang konspirasi itu atau gimana pak terima kasih sebenarnya namakan ditutupi dalam masalah sejarah hidup buyah secara alisan beliau lebih banyak di Malaysia dari Indonesia oh karena yang pertama sekali apalagi di daerah ini beliau dari umur 15 tahun sampai umur 20-30an itu beliau banyak berada di luar Sumatera Barat oh oke malah umur 15 tahun sudah pergi jadi beliau yang pertama sekali dari umur 15 tahun sampai umur 17 tahun berada di luar Sumatera Barat oke beliau karena beliau menentu ilmu secara otodidak menemui tokoh-tokoh nasional di Jawa namanya dengan Hocok Lominoto Airpah Rudin Suleyopuroto dan beliau pun ikut berdiskusi bersama pimpin nasional dan Haji Agusalim di Yogyakarta oke kemudian kembalinya kembali Sumatera Barat beliau pergi masih mencari ilmu menemui guru ayahnya ke Makkah pulang dari Makkah beliau banyak berkiprah di Padang Panjang dan Makassar kemudian Medan dari Medan pindah ke Jakarta Jakarta beliau banyak menekuni dalam masa penulisan menulis menyebabkan beliau akhirnya kemudian beliau banyak tinggal di Malaysia berhubung dengan adanya sedikit tentang masalah hubungan secara kerajaan Minang dengan Negeri Sembilan jadi beliau banyak membuka secara termasalah Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari jadi jadi ada yang dituliskan ataupun yang diteliti oleh Buya Hamka ini antara Minangkabau dengan Negeri Sembilan banyak hubungannya terakhir beliau lah kemudian timbulnya Negeri Sembilan itu bagian Minangkabau disebut dengan Rantau Rantau setelah itu beliau pernah menjadi penasehat kerajaan di Malaysia lebih kurang 10 tahun Allahuakbar guys saya baru tau guys asli menjadi penasehat kerajaan di Malaysia wah Masya Allah beliau ini ya ternyata selama ini kita gak tau guys ya ternyata beliau menjadi penasehat kerajaan yang ada di Malaysia guys setelah adanya waktu Suharto menjadi presiden beliau jemput diangkat menjadi kuduk ketua muni pertama dan beliau paling banyak menekuni masalah menulis kecuali beliau banyak bicara pada waktu itu adalah di media elektronik di PRI dan RRI itu sebabnya beliau kurang dikenal secara kemasyarakatan beliau tidak banyak berdakwah lapangan betul dia banyak berdakwah melalui tulisan kemudian setelah beliau dituntut untuk duduk di parlement hasil dari pemikiran beliau dan olahan pemikiran dalam memperbaiki negara kita disitu baru beliau nampak kiprah dan izah beliau dalam penyambatan negara itu sebabnya jadi dalam cara terjun ke masyarakat secara langsung banyak di Malaysia di Malaysia lebih kenal apalagi kalau kita lihat beliau salah satu tokoh untuk mendukung kemerdekaan Malaysia tahun 1957 itu sebabnya beliau salah satunya figur sangat dikagungi dikagungkan Malaysia itu salah satu sebabnya jadi tidak ada konspirasi ini memang tidak ya Pak ya tidak masalah itu tidak ada betul jadi terjawab sudah apa yang dipertanyakan tadi bahwasannya bukan ditutup-tutupi di Indonesia karena beliau ini lebih lama di Malaysia masa itu dan ketika di Indonesia beliau itu lebih berdakwah melalui penulisan ataupun secara buku seperti itu guys berbeda ketika di Malaysia seperti itu soalnya soalnya memang disini memang rata-rata yang komen disini memang Malaysia masyarakat Malaysia tapi saya lihat belakangan ini ada sudah mulai gubernurnya mulai aktif disini kemarin kan wakup disini apa saja perubahan yang sudah ada setelah wakup yang memang semenjak museum ini dihubungkan dengan sejarah atau dengan pendidikan dulu museum dihubungkan dengan wisata sekarang sudah dihubungkan dengan dignas pendidikan di waktu dihubungkan pendidikan mulailah pada waktu itu satu persatu dari tokoh yang ada di semata barat ini di galip perihidupnya sana baru nampak kebesaran keutamaan dan kepentingan tokoh-tokoh itu salah satunya memang dia ini agar karena beliau tidak saja salah seorang yang mahir dalam keagamaan beliau adalah seorang tokoh murid di talenta beliau wartawan beliau sasrawan beliau